Intro Ada pemandangan berbeda saat melintas di sepanjang ruas Jalan Sudirman hingga MH Tamrin, Jakarta dan arah sebaliknya di pagi hari pada masa pembatasan sosial berskala besar dan transisi DKI Jakarta. Jika biasanya para pengguna sepeda hanya diperbolehkan melintas di trotoar jalan, sejak Kamis tanggal 18 Juni 2020 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan jalur khusus sementara sepanjang 14 km bagi para sepeda yang melintas di ruas Jalan Sudirman hingga MH Tamrin dan arah sebaliknya. Ya, jalur khusus sepeda ini disediakan karena melihat tingginya antusias masyarakat yang kini menggunakan sepeda sebagai alat olahraga dan transportasi di masa PSBB transisi. Aturan melintas jalur sepeda berlaku pada hari Senin hingga Jumat, mulai dari pukul 6 hingga 8 dan di sore hari pukul 16 hingga 18. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu, jalur sepeda ini dapat dilintasi pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan akan dibuka kembali pada pukul 16 hingga 19. Dengan kami memberikan fasilitas jalur sepeda sementara ini, maka warga yang sudah menjadikan sepeda sebagai alat transportasi itu mendapatkan layanan yang selamat, aman dan nyaman dalam bertransportasi hariannya. Kemudian tentu dari aspek pengendalian COVID-19 di Jakarta juga terwujud secara baik karena tidak ada lagi singgungan antara pesepeda dengan pejalan kaki pada jalur-jalur ataupun rute sepeda yang kita mix dengan trotoar. Walau jalur khusus sepeda hanya dibatasi dengan traffic corn, para pengguna sepeda pun menyambut baik adanya jalur sepeda sementara di jalan protokol ibu kota. Mereka merasa lebih aman dan tidak khawatir lagi jika melintas di jalan besar seperti wilayah Sudirman, Jakarta. Kami sebagai pengguna sepeda apresiasi sekali dengan adanya jalur sepeda ini karena kalau selama ini tidak ada jalur sepeda, kita gabung dengan kendaraan lain. Motor, mobil itu cukup crowded dan bahaya untuk kita juga dan juga pengguna mobil atau kendaraan yang lain. Kedepannya pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya akan terus mengevaluasi apakah jalur khusus sepeda sementara ini efektif di masa PSBB Transisi. Novi Permatasari, Doni Hidayat, DAI TV